Ya, kembali bersama kami, kurang dari sepekan penyuntikan vaksin COVID-19 dimulai, izin edar belum dikeluarkan oleh Badan POM atau BPOM. Sementara Majelis Ulama Indonesia menyatakan vaksin Sinovac yang dibeli dari Tiongkok dinyatakan halal dan suci, namun MUI baru akan mengeluarkan fatwa setelah adanya hasil uji klinis dari BPOM keluar. Sesuai aturan WHO, vaksin harus memiliki data hasil uji klinis. Oleh karenanya, Badan POM masih menunggu data uji klinis dari Bio Farma dan Unpat, Bandung yang sedang menjalankan uji klinis tahap 3. Badan POM optimis bisa menerbitkan izin penggunaan darurat sebelum 13 Januari 2021. Pemberian izin penggunaan vaksin oleh otoritas obat pada masa pandemi COVID-19 dapat diberikan dalam bentuk Emergency Use Authorization. Sementara Majelis Ulama Indonesia menyatakan vaksin COVID-19 produksi Sinovac Cina suci dan halal. Namun MUI masih menunggu keputusan BPOM terkait aspek keamanan vaksin. Vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Science Co. Ltd. China yang diajukan proses sertifikasinya oleh PT Bio Farma, hukumnya suci dan halal. Mengenai penerima vaksin, anggota Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Dr. Jane Supardi menjelaskan prioritas penerima vaksin yakni garda terdepan di bagian pelayanan umum seperti TNI Polri, diikuti warga umum berusia 18 hingga 59 tahun. Penerima vaksin juga harus memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan. Orang yang mendapatkan imunisasi ini harus terlebih dua huru itu terdaftar. Terdaftar, jadi sasaran itu nanti akan menerima SMS. Nanti setelah kita melakukan verifikasi, nanti kita akan mendapatkan undangan secara elektronik. Mungkin melalui SMS juga. Ditentukan bahwa kita nanti diharapkan datang di mana dan kapan, tanggal berapa. Hingga kini sudah ada 3 juta dosis vaksin yang telah didistribusikan ke seluruh wilayah di Indonesia. Total 225 juta dosis vaksin ditambah dengan 108 juta dosis vaksin dari Gavi dan juga Pfizer diharapkan mampu mencukupi vaksinasi bagi 181 juta rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Ahi News melaporkan.